Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali di pelajaran PPKN Dan kita akan melanjutkan materi pembahasan di minggu lalu Dan materi pada pagi ini adalah Makna dan arti penting semangat serta komitmen kebangsaan Sebelum kita mulai pembahasan hari ini Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami Dan bermanfaat bagi kita semua Berdoa dimulai A'udzubillahimineh syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malikya umidin Iyakana buduwa iyakana stain Ihdinas sirotul mustaqim Sirotul ladzina an'amta alaihim Ghairil magdu bi alaihim walod dolin Amin Oke kita langsung masuk aja ke pembahasannya Jadi disini kita masuk di bab tiga Makna dan arti penting semangat serta komitmen kebangsaan Makna semangat dan komitmen kebangsaan Semangat kebangsaan sangat diperlukan untuk mempertahankan Mempertahankan keberadaan suatu negara Semangat ini berasal dari warga negara yang tinggal di negara tersebut Semangat kebangsaan terwujud dalam sikap nasionalisme dan patriotisme demi mewujudkan keutuhan nasional Yang pertama ada nasionalisme Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi Harus diserahkan kepada negara, kebangsaan, atau nation state Kemudian nasionalisme pada diri seseorang tidak muncul dengan sendirinya Tapi dipengaruhi oleh Jadi rasa nasionalisme, cinta tanah air Itu tidak semena-mena langsung ada pada diri warga negara atau bangsa Dipengaruhi oleh apa pak? Yang pertama dipengaruhi oleh perasaan nasional Kemudian bahasa nasional Watak nasional Dan yang terakhir ada agama Kemudian yang kedua ada patriotisme Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air Kata patria berubah menjadi kata patriot Yang berarti seseorang yang mencintai tanah air Sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan Yang pertama dari labor korban mempertahankan negara Kemudian yang kedua bersikap untuk mengisi kelangsungan hidup negara Jadi maksudnya disini sikap untuk mengisi kelangsungan hidup negara Dibujudkan dengan kesediaan Bekerja sesuai dengan bidangnya Sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat Serta mencapai tujuan bangsa Nah disini Ada peran tokoh masyarakat terhadap semangat dan komitmen kebangsaan Banyak sekali peran pahlawan akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan Untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara Salah satu tentunya insinyur Soekarno ditetapkan sebagai pahlawan proklamator Akan tetapi saat ini untuk menjaga nilai patriotisme dan nasionalisme Tidak dilakukan dengan cara mengikuti perang secara fisik Nah jadi kalau zaman dulu itu nilai patriotisme dan nasionalisme itu bisa ditempu dengan melawan penjajah Jadi bangsa Indonesia itu para pahlawan-pahlawan kita yang dulu itu berperang mengusir melawan penjajah Ada Belanda dan juga ada Jepang Nah tapi untuk di zaman sekarang ini kan kita sudah merdeka dan berdaulat Tidak ada lagi penjajah Nah bagaimana cara kita untuk tetap memupuk nilai patriotisme dan nasionalisme tersebut Nah disini Yang pertama nilai patriotisme dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Yang pertama Nilai patriotisme Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Disini yang pertama ada bidang politik Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah Jadi peran masyarakat itu dalam bidang politik Yang pertama kita bisa mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kemudian yang kedua ada di bidang ekonomi Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri Jadi kita harus mencintai produk sendiri Misalkan mau beli sepatu Mereknya kan ada Nike, Adidas, itu kan dari luar semua Tidak ada salahnya kalau kita misalkan ada merek sepatu yang buatan Indonesia sendiri Itu kita beli Jadi tidak beli yang produk dari luar terus Jadi kita harus mencintai produk lokal juga Seperti itu kurang lebihnya Kemudian ada di bidang hukum Menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah Jadi maksudnya disini asas peraduga tak bersalah itu Misalkan ada sebuah peristiwa pencurian Kita itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa pencuri itu bersalah Jadi kita serahkan semuanya ke pihak berwajib Nanti setelah di polisi dia akan masuk pengadilan Nah kalau sudah masuk pengadilan kemudian diadili dan ditok di palu sama hakim Dia bersalah Kena hukuman berapa tahun Itu baru kita baru bisa menyatakan kalau dia bersalah Jadi sebelum ada proses semua itu Sebelum diwawah polisi Sebelum masuk pengadilan Kita itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa pencuri ini bersalah Jadi bisa jadi nanti ada kesalahpahaman Ternyata dia gak mencuri Kan semuanya bisa terjadi Itu maksudnya asas peraduga tak bersalah Kemudian yang kedua menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum Kemudian di bidang sosial budaya Menjaga kelestarian budaya daerah Jadi kita harus tetap menjaga kelestarian budaya kita masing-masing Jadi kan Indonesia ini banyak daerah-daerah Dan di masing-masing daerah itu memiliki budaya sendiri-sendiri Itu harus tetap dilestarikan Kemudian ada menolak masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa Jadi kita harus pintar-pintar menyaring budaya atau kebiasaan dari luar Dari barat misalkan dari Eropa atau dari negara lain Yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa itu Kita harus bisa menyaring Harus pintar-pintar Alat saringnya apa? Alat saringnya Pancasila Alat saringnya Pancasila Semua budaya atau pengaruh yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pancasila Berarti itu keliru atau salah Jadi saringannya itu Pancasila Bidang Hankam Pertahanan Jadi yang pertama di bidang Hankam ini menjaga keamanan lingkungan Jadi peran kita itu di bidang ini bisa menjaga keamanan lingkungan Di sekitar rumah kita masing-masing Kemudian jika ada hal-hal yang mencurigakan atau membahayakan bagi masyarakat Kita bisa cepat-cepat melapor pada polisi setempat Jadi tugas kita sebagai masyarakat atau kalian sebagai siswa Kurang lebihnya seperti itu Kontribusi untuk tetap menjaga nilai patriotisme dan nasionalisme Kalau di sekolah Nasionalisme itu contohnya kita Setiap hari Senin mengikuti upacara bendera Itu salah satu bentuk cinta tanah air juga Atau bangga menjadi warga atau bangsa Indonesia Kemudian setelah pembahasan yang barusan Bapak akan memberikan tugas Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi di pertemuan kali ini Tugasnya bisa dikumpulkan lewat WA atau email paling lambat hari Sabtu Yang pertama Jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan patriotisme Sudah jelas ya tadi sudah Bapak jelaskan Kemudian Ini ada pernyataan Saat ini budaya Korea atau K-pop sangat mewabah di kalangan para pelajar Banyak pelajar yang begitu terobsesi pada kebudayaan Korea tersebut Terutama dari segi musik dan style Sehingga merupakan Sehingga melupakan kebudayaan bangsa sendiri Nah pertanyaan yang kedua Jelaskan bagaimana cara kalian sebagai siswa Dalam menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Jadi cara kalian atau solusi dari kalian itu apa Untuk menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita Seperti itu ya Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti kalian bisa langsung WA saya Nanti pasti saya balas Mungkin bisa saya akhiri Jangan lupa Rajin-rajin cuci tangan Dan tetap jaga kesehatan Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dalam masa pandemi ini Jangan lupa juga Kalian belajar di rumah Jangan banyak main Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih